Bagaimana melihat Ibu sampai sentosional itu? Ya, makanya saya bilang saya ini keluarga yang mana tadi Jangan akan merasakan apa yang dirasakan ibu saya itu aja Bukannya saya cengeng, enggak Saya bilang tadi mau kereman, mau apa juga Kalau ibunya nangis, pasti gak mungkin ya gak nangis Jadi saya cuma merasakan apa yang ibu saya rasakan Masa-masa tuanya, dia melihat anaknya seperti ini Bukan bisa membagi karena ibunya bisa bersama-sama Ketempat yang dia inginkan dari Ibu itu, beliau inginkan dari Ibu itu aja Mas Andi, soalnya Nazar tadi mungkin Dukungan Mama kan paling rekaman Istri sendiri, seperti apa Saya ingin bagi ke Mama Dan segala hal kalau Mama Ridho, saya jalanin Begitupun juga dengan pasangan langsung ke depan Kalau ibu saya Ridho, Insya Allah saya berlukan itu Karena apa yang tadi? Ya udah, saya gak bisa jawabannya itu Ya pokoknya boleh datang semualah Tapi maaf sebelumnya Mas dengar kabar, katanya juga cerit juga Itu benar, Kak Smas memberitanya? Seperti apa mungkin masih? Ada, ini bisa sama pokoknya, luar sebuah lokasi Yang ini sekarang fokus saya di depan Saat ini saya pikirin se-Andi, gak usah pikirin yang lain Mas Andi kan juga mau tercayai sama orang Mungkin ke depannya Ini sama kayak Mama kan, sebabnya aku Mama mati 11-12 Jadi kita harus cepat percaya dengan orang Tapi ya saat ini disini ya kita belajarlah Jadi gari-gari dengan maus bodoh Maksudnya yang lebih maus pada Artinya, memang kalau kita terlalu cepat percaya dengan orang Sosos-pososan juga akhirnya kan musyrik Tapi kalau gak boleh diagamakan Artinya apa, kita juga punya pager lah yang terdepan Artinya pager juga Paling kan kita tetap dibuat baik, kita pastilah Kita tetap dibuat baik Dan tetap bisa Bermanfaat Artinya apa, jika ngeliat teman-teman kita semua sukses Saya benar, kawan-kawan saya sukses Walaupun saya dalam kondisi yang seperti ini Terburuk dan Tidak diperhatikan Tidak masalah Saya mereka senang, saya senang Itulah ilmu yang saya akan berpajari Artinya apa, entah entah Allah atau kelas Melihat sahabat-sahabat saya senang Saya senang, saya pun lebih senang Karena apa, bisa jadi itu adalah Rezeki buat keluarganya, rezeki buat anaknya Rezeki buat temen-temennya Karena sebagian rezeki kita adalah rezeki orang lain Tapi mama Maaf sebelumnya ini ma Maaf sebelumnya ma Selama di tahanan sendiri Ekonomi keluarga sendiri Seperti apa mungkin ma Di perekonomian selama mama sendiri Seperti apa mungkin ma Tidak Mama punya suami Masih punya suami Dan Mama masih bisa Masih ada tanggung jawab Mama ada yang tanggung jawab Ya mama Betulnya kan ayah lagi sakit-sakitan Sakit jatuh Ya Artinya ya Ya kita gak tahu langsung Pokoknya cuma Kepada teman-teman masyarakat Saya minta maaf Dalam mana Kemarin-kemarin saya pernah bisa mengecewakan Artinya saya tidak Cerdas dalam menggunakan figur saya Senyakirnya terjadi seperti ini Tapi kita bukan menjadi orang yang bodoh Yang mau mengulang kita orang sama Makanya ayah juga bilang Kalau Sandi pintar aja Pintar memilih-milih teman Pintar memilih-milih karir Dia akan sukses Tapi kalau dia gak pintar ya Inilah jadinya Oke Tapi saya malah tanah sendiri mas Artifitas apa aja yang melakukan mungkin Ya kemarin itu Saya malah bersyukur sama Kak Rutan dan KPR Saya waktu itu masukkan ke isolasi Artinya sebenarnya setujuannya sangat Buat saya itu seperti Kakakur disana Artinya gak ketemu banyak orang Supaya saya bisa lebih Mengkaji diri Apa sih kesalahan-kesalahan saya Kekurangan-kurangan saya Akhirnya disitu saya udah 2 bulan lebih ya Di isolasi Dan akhirnya kemarin juga saya dibantu Dengan Mas Junio Karutan Diberikan hipnoterapi Diberikan semangat Itu kan sempat saya down Akhirnya iknoterapi logial Dan akhirnya membuat saya bisa Lebih kuat Memang saya bersadar Kenapa selain agama kita sholat Karena memperlunya namanya psikiatris Dan selanjutnya adalah pengobatan Dan saya ingat Mudah-mudahan saya berharap Buat Membuat pengobatan-pengobatan yang berkualitas Untuk mendukung kita ini Supaya kita benar-benar sembuh total Buat teman-teman Instansi dari pemerintah semuanya Mohon maaf Pak Presiden Dukung kita untuk Dukung kami semua Agar kami bisa mendapatkan Pengobatan yang berkualitas Seperti di luar negeri juga Di luar negeri juga Sudah punya obat-obat yang sangat mendukung Untuk kesembuhan total kita semua Kesembuhan total buat Para pecani-pecani lakobat Supaya Kita bisa move on Karena kita Produktifkan sebenarnya Apalagi masyarakat Indonesia ini kan Tergolong bangsa yang kejaksana Bangsa yang cerdas Bangsa yang kita yang cerdas Dengan didukung oleh pemerintahan yang Baik dan tepat Guna untuk Mengembangkan yang namanya Pengobatan Untuk Merestrukturisi Atau merengenerasi Selesaian otaknya lagi Akhirnya mereka bisa produktif lagi Akhirnya bisa bekerja lagi Dan bisa Bermanfaat dengan keluarganya Oke Soal bukan mengerai sendiri Terima kasih